Pak Anwar, terakhir, ada lagi nih? Wah, tadi saya sudah sebut namanya, orangnya nggak ada. Saya kira nggak nanya-nanya, kalau sudah terlalu nggak nanya. Pak Anwar, Pak Gaus, Pak Rifki, Pak Uda, Pak Junimat. Oke, silakan Pak. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 2, Pak Menteri, dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya ingin menambahkan beberapa hal yang sudah ditampaikan oleh teman-teman tadi. Yang pertama bahwa tentu kita sangat mendukung dan memberi apresiasi atas kinerja yang telah dicapai oleh Kementerian ATRBPN. Karena saya lihat dari seluruh daerah banyak hal yang sangat maju, teristimewa saya lihat PTSL ini hampir di semua provinsi itu targetnya mencapai, melebih target yang ada. Tentu ini sebuah sinyal positif bagi kita sekalian bahwa program pensertifikatan tanah sebagaimana program Bapak Presiden ini berjalan dengan sangat baik. Dan kita harapkan dalam dua tahun ke depan ini akan lebih masif lagi Pak Menteri, sehingga tentu masyarakat akan banyak mendapatkan manfaat dari program pensertifikatan ini. Dan memang masyarakat sangat mengapresiasi program ini karena mereka sangat terbantu dengan adanya sertifikat tanah yang sangat mudah tentu dan satu hal adalah gratis. Nah kemudian yang kedua yang mungkin saya ingin meminta saja mungkin penjelasan dari Pak Menteri dan teman-teman sekalian. Saya lihat bahwa tren ya masalah pertanahan dari tahun ke tahun saya lihat agak ada penurunan yang sangat signifikan. Kalau saya lihat data dari 2018 sampai 2020 dari sekian ribu masalah, kemudian tahun 2020 itu aduan saya baca itu kurang lebih hanya sekitar 400-an aduan yang masuk di BPN. Ini adalah sesuatu hal yang positif tentunya. Nah ini perlu dijelaskan Pak Menteri di tahun 2021 ini sejauh mana perkembangan kasus-kasus pertamahan di Indonesia ini tentu aduan-aduan yang masuk. Sehingga di 2022 nanti menjadi salah satu bahan bagi kita semua untuk melakukan pengawasan dan evaluasi dalam setiap program. Kemudian yang ketiga dalam tadi teman-teman menyinggung soal tanah IKN ini perlu juga Pak Menteri saya. Saya hanya dalam satu hal karena saya dengar ketika Pak Presiden waktu itu melakukan acara di titik nol IKN. Dan banyak juga suara-suara tentang tanah-tanah adat yang ada di areal IKN ini. Mungkin kami hanya minta informasi saja Pak Menteri sejauh mana penelusuan dari BPN terkait dengan adanya suara ini. Apakah benar di areal IKN itu ada tanah-tanah adat di sana yang dikuasai oleh masyarakat, terutama masyarakat daya yang ada di sana. Sehingga ini juga menjadi salah satu bahan bagi kami untuk mencoba bersama-sama kita mencarikan solusi hak-hak adat masyarakat ini tidak terzalimi oleh sebuah proyek yang sangat strategi dan sifatnya nasional ini. Nah kemudian selanjutnya saya juga berpikir bahwa memang kita persoalan tanah, bicara soal tanah ini adalah sesuatu hal yang memang perlu kita ekstra berpikir keras Pak Menteri semua pihak pemerintah daerah termasuk bukan hanya kementerian ATR BPN. Karena kita sadar betul bahwa tanah ini tidak pernah bertambah, tapi manusia selalu bertambah. Saya biasa berpikir Pak Menteri bahwa kalau dulu orang memiliki tanah seribu hektare itu sangat-sangat luas. Tapi 30 tahun yang akan datang, 30 seribu hektare itu di kampung itu sangat sedikit maksudnya Pak Menteri. Atau katakanlah 10 hektare, saya memiliki tanah 10 hektare. Untuk saat ini di daerah itu, di kampung itu sangat-sangat kecil. Tetapi di masa yang akan datang, 30 tahun yang akan datang 10 hektare itu sangat luas dan sangat tinggi nilainya. Ini memberikan signal bahwa potensi, potensi masalah pertanahan dari tahun ke tahun tidak akan turun, tapi dari tahun ke tahun akan semakin besar problemnya. Untuk itu perlu ada memang pemerintah harus memikirkan sebuah grand design, bagaimana pemanfaatan tanah sesungguhnya sehingga hakikat daripada bumi air dan kekayaan alam yang ada di negara kita ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat termasuk pendistributian tanah-tanah itu tentunya. Tidak, jadi maksud saya begini Pak Menteri, mungkin sudah waktunya sekarang ini untuk tidak terlalu kita obral ini tanah Pak. Kita memang setuju investasi, kita masukkan di mana-mana, tapi coba kita bayangkan, salah satu kawasan industri saja yang membutuhkan 1200 hektare misalnya, hari ini itu bisa mereka beli dengan harga yang sangat murah. Tapi kita perlu tahu bahwa ke depan rakyat kita akan tinggal di mana, kira-kira lagi kalau ini kita tidak pikirkan dari hari ini. Contoh misalnya saya ingin memberi contoh misalnya salah satu daerah Pak, saya biasa orang yang kemarin pernah membantu pemerintah untuk membentuk sebuah kawasan industri kurang lebih 2000 hektare yang ada di Morowali. Tapi kemudian dalam perjalanan 10 tahun Pak Menteri, saya sangat menyesal, jujur saya menyesal Pak Menteri. Kenapa saya menyesal? Karena dulu harganya sangat murah. Perusahaan itu membebaskan tanah yang sangat murah. Tapi dalam 10 tahun kemudian, harga satu meter tanah di daerah itu bisa mencapai 300 ribu per meter. Yang dulu hanya dihargakan 6 ribu per meter. Nah ini maksud saya, bukan sekarang saya menagi ini, tapi ada pemikiran kita jangka panjang bagaimana melindungi rakyat kita dan bagaimana supaya rakyat kita ini ke depan tidak menjadi penonton di negerinya sendiri. Dengan masifnya investasi yang masuk di Indonesia. Saya kira itu Pak Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.